Ya saya merasa bahagia dan bangga Karena ternyata anak-anak muda masih mencintai budaya yang ada di negaranya sendiri Itu aja yang paling bagus Selama ini saya menulis lagu-lagu saya gak nyangka kalau itu bisa semuanya Harapan kami bukan hanya anak muda yang sekarang aja Untuk seterusnya, karena Indonesia kaya dengan budaya Lirik lagunya unik ya Terus juga emang menyayat hati lirik-liriknya Jadi suka aja Saya sebenarnya bukan orang Jawa gitu ya Tapi saya suka denger gitu lagu-lagu Pak Deh gitu kan Menarik sih gitu kan ya Terus kaya ngena gitu ya Anak-anak yang buruk alat Yang itu kok pamer bojo Kesannya ngenes banget lagunya soalnya Kesannya ngenes banget Kayak dengerinya sakit tapi lucu gitu Itu karena dari lirik lagu saya aja ya Jadi anak-anak sekarang kan memang kreatif Dia bikin kalimat, menyebut nama apapun Mohon gak usilahkan saya gak masalah Karena kita tau persis Karena dia mempelajari lagu saya Akhirnya punya kesimpulan semacam gitu Karena rasa cintanya dengan tulisan saya Akhirnya menyebut saya semacam gitu Sembilan puluh persen banding sepuluh Sembilan puluh sepuluh lagi Yang sembilan puluh persen lagu-lagu Pak Tate Lagu-lagu Milo Kayaknya lagu Milo lebih cepat nyantel ke pendengar ya Lebih cepat Kenanya Lagu yang saya tulis buat almarhum Bapak saya Mbak Randre di Gudel Itu saya nulis lagu judulnya Bapak Karena Bapak waktu sakit pernah bilang Kamu nulis lagu segitu banyaknya Maksud gak ada nulis tentang aku Makanya saya bikin lagu judulnya Bapak almarhum Dan itu betul-betul sampai sekarang Masih teringat sekali di saya Karena Bapak bilang waktu itu Kalau aku nanti meninggal Lagu itu tolong diputar Dan anak-anakku harus nyanyi itu semua Jadi semuanya nyanyi waktu itu Ada almarhum Mas Mami Prakoso Ikut nyanyikan lagu itu Mas Sendot kakak saya sudah almarhum juga Dan adik saya Eko dan lain-lainnya Mas saya lilik sebagian Bapak sebelum diberangkatkan ke makam Kita nyanyi lagu itu Barang-barang Karena saya pengen punya gitar Sepeda itu kan sudah dibelikan orang tua saya Kalau saya ngerenek minta gitar lagi kan gak lucu Saya minta ini tak jual, tak belikan gitar Pasti aku nanti bisa beli sepeda lagi Pikiran saya gitu waktu itu Akhirnya membuat lagu, membuat lagu dari situ lah Tertantangkan aku sudah berani Menjual sepeda pemberian dari orang tua Aku harus bisa membalas nanti Ada yang pengalaman Lagu saya Cidro dulu Yang Cidro ya Wesa mesti nih Itu jaman saya masih ngamain di Selipi Bunteran Selipi Jakarta sini Itu di tahun 84 saya nulis lagu itu Dikasih Tuhan Jalan Rekaman 89 lagu itu masuk di dalam jajaran itu Dimana-mana Mungkin disini abis ketemu sampai nanti bisa bikin lagu Karena ternyata yang mewawancari saya anak-anak muda juga Iya kan Kadang saya sendiri sampai sekarang Ada apa ya tahun ini dengan saya Kok begitu banyak anak-anak muda Mau tahu tentang saya Tentang lagu saya Dan dia mau nyanyi Gak malu-malu di depan kamera Mimpi saya terwujud Semoga orang-orang kita Gak lupa dengan lagu-lagu tradisional Lagu tradisional Indonesia bagus-bagus semua Gak Jawa atau Mau lagu Aceh kayak lagu Papua, lagu Padang, lagu Batak, lagu Sunda Semuanya bagus-bagus Maka untuk seniman-seniman tradisional yang ada di wilayah tersebut Di provinsi manapun Mari kita semangat Menyanyikan lagu tradisional Karena untuk Indonesia Karena tidak hanya sloganin karya itu Lagu itu juga bisa menyatukan seluruh bangsa ini Kadang lagu memang Kita dapat Ide mendadak gitu ya Mas dapat ya cepat Saya nulis lagu Saya ukur dua itu satu jam jadi Tapi ada beberapa lagu saya yang agak lama juga Karena kita menghindari kalimat-kalimat yang sudah pakai Saya pakai sendiri di situ Ya karena ada musik di situ Itu kan refleks aja kan Dengan kalimat semacam itu Maksudnya goyonya anak-anak muda itu memang luar biasa Patah hati tapi bisa dijogeti Patah hati kan tidak berlarut-larut Mesti yang enggak larut-larut Patah hati boleh tapi jangan terpatah semangat aja pokoknya Ya kurang lebih semacam itu Ritualnya ya paling enggak ngerokok tiga batang Baru naik panggung gitu aja Ini orang patah hati tapi yang baik ya kan menerima patahnya silahkanlah kamu diambil dia biarkan aku mengalah disini Selalu berdoa terus Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lalu